Terdapat banyak komunitas pecinta hewan di Palangka Raya, satu di antaranya adalah Palangka Raya Musang Lovers atau PML. PML hadir sebagai wadah bagi masyarakat yang gemar memelihara hewan yang berbeda dari biasanya seperti kucing ataupun anjing. PML juga hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa musang juga bisa menjadi hewan peliharaan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalteng Anita. Silahkan rekan, Anita. Ya, baik Mei, benar terdapat banyak komunitas pecinta hewan di Palangka Raya, satu di antaranya adalah Palangka Raya Musang Lovers atau PML. PML hadir sebagai wadah bagi masyarakat yang gemar memelihara hewan yang berbeda dari biasanya seperti kucing ataupun anjing. PML juga hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa musang juga bisa menjadi hewan peliharaan. Satu di antara anggota PML, Galih, menjelaskan musang juga selayaknya hewan seperti kucing dan anjing yang dilindungi sebagai peliharaan. Kemudian ia menambahkan PML juga hadir sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat jika bertemu musang di jalan dan tidak terlalu memahami bagaimana cara pemeliharaan yang baik, lebih baik dilepasliarkan saja. Hal ini didasari agar mengurangi angka kematian musang jika perawatan yang dilakukan tidak terlalu baik, terlebih jika musang didapatkan dalam ukuran yang masih relatif kecil. Maka dari itu ia juga mengimbau bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih detail bagaimana cara menangani musang bisa bergabung ke komunitas PML, karena PML juga hadir sebagai wadah untuk sharing mengenai musang. Saat ini PML juga tergabung dalam aliansi pecinta satwa Palangka Raya atau lebih dikenal dengan Alpesat, yang menjadi wadah besar bagi komunitas pecinta hewan, empat di antaranya adalah reptil, kucing, berang-berang, dan musang itu sendiri. Galih juga menjelaskan untuk mempertemukan berbagai komunitas ini, Alpesat menggelar kopi daerat setiap minggu di Car Free Day Jalan Yosudarso Palangka Raya, yang ditujukan agar setiap anggota bisa sharing dan memantau perkembangan masing-masing dari hewan peliharaan. Ia juga menyampaikan PML ataupun Alpesat terbuka bagi masyarakat di Palangka Raya, yang ingin bergabung dapat langsung mendatangi Car Free Day, lebih tepatnya di halaman Hotel Dandang Tingang. Ia juga menambahkan musang tidaklah semenakutkan yang disangka sebagian besar masyarakat. Sama halnya seperti mamalia lain seperti kucing ataupun anjing, musang juga memiliki cara yang sama terkait pemeliharaannya. Sekian dari saya, kembali ke studio, May. Baik, terima kasih Rekan Anita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.